Kita jumpa lagi di cerita lensa Kali ini gue Pramadika tanpa Ezra Karena Ezra lagi latihan bola Ezra walian kali ah Sahabat RTV Nah ini pemerintah lagi-lagi nih Meluatkan kebijakan yang cukup mengejutkan ya Setelah minggu-minggu kemarin itu JHT lagi rame-ramenya Sekarang ada lagi nih aturan mengenai JKN Alias Jaminan Kesehatan Nasional Dimana Seluruh warga Indonesia ini wajib menyertakan Bukti keikut sertaannya dalam BPJS Jika ingin dilayani dalam sektor pelayanan publik Nah apa aja tuh? Kita lihat nih ya Nah jadi ini berdasarkan instruksi presiden Atau INPRES nomor 1 tahun 2022 Bahwa BPJS ini berlaku menjadi syarat untuk jual beli tanah Umroh dan haji STNK SIM sampai SKCK Surat keterangan dari kepolisian nih Aduh nyambung banget ya Bingung juga nih mau komentarinya Tapi kita dengerin dulu deh Apa kata netizen di luar sana ya Pada setuju gak sih sebenarnya? Menurut saya sih kami sebagai masyarakat ini Apa seakan-akan pemerintah ini membuat Kebijakan yang selalu memaksa Memaksa masyarakat kan Di sini kita bisa lihat bahwa memang Ini menandakan bahwa masyarakat itu kurang percaya Terhadap program-program pemerintah Sehingga apa-apa itu dilakukan dengan pemaksaan Saya pribadi sih gimana ya Keberatan Keberatannya Kayak bikin SIM Atau apalah sebuah BPJS Jadi kayak mempersulit gitu Nah itu Jadi ternyata banyak yang gak setuju ya Kalau dari tadi yang kita lihat di video itu Tapi emang undang-undang BPJS ini udah diatur Dan itu tuh memang mewajibkan kita semua Untuk ikut serta dalam jaminan kesehatan nasional Nah untuk Karena sekarang ini belum semua Nah maka dibuatlah impress sama presiden Supaya semua orang ini wajib jadinya Memang jadi kesannya tuh memaksakan gitu ya Tapi kita lihat nih Apa kata direktur BPJS nih Bener gak sih sebenarnya Nah dia bilang nih Kalau orang beli tanah jelas orang mampu Betul Kok belum jadi peserta Padahal kan wajib Kita saling gotong royong Ini dalam rangka meningkatkan warga ikut JKN Padahal ini sudah lama aturannya Nah ini aturannya emang udah lama nih Tapi sekarang yang jadi masalah Ini kan gak nyambung banget ya Antara mau umroh Harus ada kartu BPJS gitu Mau apa lagi Macem-macem deh Mereka nih sebenarnya udah koordinasi belum sih ya Coba Nah Hikman Latif Ini Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Dari Kementerian Agama Iya belum diterapkan dalam waktu dekat Nanti kita akan koordinasi juga dengan asosiasi Oh jadi memang udah ada rencana Tapi belum diterapkan Kalau yang lainnya seperti apa ya Kombespol Taslim Khayuruddin Kasublit STNK Korlantas Polri Kami dari pengemban fungsi regeden Waktu itu ada kecenderungan Minta ditunda Dengan pertimbangan perlu sosialisasi Dan minta pengelolaan BPJS Diperbaiki terlebih dahulu Nah itu tadi Kalau dari Polri sih katanya memang Minta untuk BPJS ini diperbaiki terlebih dahulu Tapi kalau untuk jual beli tanah Itu memang rencananya akan diberlakukan Mulai 1 Maret 2022 Nah ini memang kayaknya Masyarakat ini bukan yang gak mau kali ya Ikut BPJS Tapi kayaknya aturannya Ataupun prosesnya untuk bikin itu Lebih dipermudah lagi ya Ini kan kayaknya susah banget ya Dan lama gitu proses untuk buat Ataupun jadi peserta BPJS gitu Jadi banyak juga yang kayak males gitu Aduh Sub indo by broth3rmax